Paparannya adalah dari makalah yang ditulis bersama antara Ibu Farah dengan Ibu Mariani dan Linda John dengan judul Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi Melalui Media Pembelajaran Berbasis E-Learning dalam Dedikan HAM Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Prodi PPKN, FKIP Universitas Sriwijaya yang beranggotakan yang pertama ada Ibu Mariani, SPD-MPD yang kedua yaitu saya sendiri, Farah Kencana Putri dan yang ketiga ada Linda John Di sini kami mengusung paper dengan judul Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi Melalui Media Pembelajaran Berbasis E-Learning dalam Pendidikan HAM Nah, ada pun latar belakang kami mengusung paper tersebut yaitu yang pertama, adanya kemajuan IPTEC yang sangat cepat IPTEC atau yang kita kenal bersama sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu saja memberikan dampak yang positif di berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang pendidikan dan ada teknologi dan informasi dalam bidang dalam hal pembuatan website karena media konvensional ini lebih banyak yang tidak efektif dibandingkan dengan media pembelajaran yang memakai website lalu selanjutnya mengenai persaingan lembaga pendidikan dalam penggunaan teknologi karena banyak dari lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi yang pada masa sekarang ini yang menggunakan website dalam berbentuk e-learning ada pun metode penelitian yang kami pakai yaitu metode penelitian deskriptif dengan subjek penelitian mahasiswa PPKN Unsri Angkatan 2019 dan 2020 dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ada pun hasil dan pembahasan yang pertama mengenai pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan yaitu memiliki tiga fungsi utama dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama teknologi berfungsi sebagai alat bantu lalu yang kedua teknologi berfungsi sebagai disiplin ilmu dan yang ketiga teknologi dapat berfungsi sebagai bahan ataupun alat yang dapat dimanfaatkan untuk menguasai suatu kemampuan yang berhubungan dengan komputer atau segenisnya lalu selanjutnya adalah e-learning e-learning adalah suatu teknologi informasi dan komunikasi yang dapat berguna membuat siswa aktif belajar dan ada pun komponen yang membentuk perti komputer ataupun jaringan komputer lalu yang kedua ada sistem dan aplikasi e-learning yang dikenal dengan learning management system atau LMS yaitu adalah sistem software yang memvirtualisasi proses belajar mengajar tradisional dan mendukung untuk semuanya terhubung dengan internet lalu selanjutnya adalah konten e-learning ada pun konten e-learning ini adalah isi dan bahan ajar yang ada pada e-learning yang berbentuk multimedia interaktif lalu selanjutnya mengenai pendidikan HAM sendiri dukungan perangkat dan internet akan membuat pendidikan HAM bukan hanya ada dan dapat mudah diakses akan tetapi juga bisa memastikan manfaat dan mampu mendorong upaya penghormatan dan perlindungan HAM kesimpulan dari paper kami yaitu berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Angkatan 2019 dan 2020 FKIP Universitas Rijaya lebih menyukai media pembelajaran digital yang berbentuk e-learning daripada media pembelajaran cetak dan sudah bisa beradaptasi dengan baik saat mengudahkannya maka dari itu dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi melalui media pembelajaran berbasis e-learning dalam pendidikan HAM ini dapat membangkitkan motivasi belajar dan pemahaman materi pada mahasiswa Universitas Rijaya baik mungkin itu saja pemaparan dari saya saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih banyak Mbak Farah untuk pemaparannya dari pemaparannya kita tahu bahwa rupanya mahasiswa Universitas Rijaya lebih menyukai media pembelajaran digital dan sudah cukup beradaptasi dengan itu dan tentunya ini juga memberikan banyak manfaat bisa lebih mudah diakses dan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk lebih aktif belajar baik secara mandiri kapanpun dan dimanapun maupun secara bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati